Dalam perayaan hari ulang tahunnya yang ke-30, Yayasan Alpha Omega Kabupaten Karo, Sumatera Utara terus berkomitmen untuk mencurahkan kasihnya pada anak-anak penyandang disabilitas. Yayasan Alpha Omega akan fokus memperdayakan anak-anak disabilitas untuk bisa berkarya dan memiliki keterampilan layaknya manusia normal. Memberikan akses pemberdayaan dan perlindungan bagi warga difabel menjadi kewajiban setiap warga negara. Beragam cara bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi kaum disabilitas. Seperti yang dilakukan oleh Yayasan Anak-Anak Disabilitas Alpha Omega. Dalam perayaan hari ulang tahunnya yang ke-30, Yayasan yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini terus berkomitmen untuk mencurahkan kasihnya kepada anak-anak penyandang disabilitas. Salah satunya melalui program pemberdayaan anak-anak disabilitas di bidang pertanian dan agrowisata. Anak-anak kita juga diberdayakan dari segi pertanian karena daerah ini daerah pertanian. Jadi cita-cita masa depan di dalam pusat pemberdayaan ini akan dilakukan agrowisata. Inilah harapan kita di dalam 30 tahun. Hal itu yang membuat dia juga beda dengan tempat lain-lainnya. Di samping juga pasti untuk warga dan seni sih itu pasti ada. Tapi ada sisi pertanian yang digarep oleh kawan-kawan di Alpha Omega sehingga bisa memanfaatkan sektor pertanian sebagai sektor untuk pemberdayaan dan penguatan dari teman-teman disabilitas gitu. Dan ini sudah berjalan selama ini berjalan gitu loh. 30 tahun berdiri, Yayasan Alpha Omega menjadi tumpuan masa depan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Yayasan Alpha Omega akan terus memberdayakan anak-anak disabilitas untuk bisa berkarya dan memiliki keterampilan layaknya manusia normal. Tim Liputan Ainews melaporkan.